Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu di tahun 2024 tahun yang bagus sekali Bapak Ibu karena kita sedang menentukan Tuhan akan datang kali yang kedua kita akan melakukan pekerjaan Tuhan pekerjaan Tuhan memberitakan kepada kita Anda harus berlari, bergerak, dan bertindak demi kerajaan Tuhan Bapak Ibu biarlah visi yang Anda dapatkan daripada Tuhan Anda terima Nah Bapak Ibu di bulan ini saya sudah mengatakan 4 topik yang pertama adalah kotbah Bapak Ibu Pesan-pesan Tuhan yang saya terima Nanti kelak dalam bulan berikutnya Kalau ada seorang rekan, seorang teman Seorang handai tolan yang bicara mengenai kepada saya Mengenai sebuah visi Yang Anda perlu dapatkan, saya akan bagikan kepada Anda Supaya kita semua mengerti Tidak ada saya tutupi Bapak Ibu Supaya Anda semua mengerti visi itu Dan kita bisa bersama-sama melakukan bagi nama Tuhan Bapak Ibu Yang berikutnya adalah saya meninggalkan tiga bagian Tentang hari Kamis juga Saya bicara mengenai banyak hal Yaitu banyak ada simbol-simbol yang saya katakan Bapak Ibu siapkan saja kertas Dan salatan Anda dan alat tulis Anda Supaya Anda bisa belajar diulang berkali-kali Supaya Anda boleh mengerti itu lebih lagi dan lebih lagi Nah Bapak Ibu, Anda yang sudah mendapatkan firman ini Anda harus bekerja Bergiat Berusaha bagi Tuhan Dan Tuhan akan menolong Anda melakukannya Bapak Ibu, terima kasih Anda sudah memberikan doa, daya dan dana bagi kami Itu adalah sebuah anugerah bagi kami Kami melakukannya bagi pekerjaan Tuhan yang lebih baik lagi Kami yang menjaga supaya itu dilakukan benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan Bapak Ibu suruh sekalian Hari ini izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu suruh sekalian Izinkan saya melepaskan berkat bagi Bapak Ibu suruh sekalian Supaya hidup Bapak Ibu diberkati berlimpah-limpah Bapak Ibu di suruh sekalian dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang mengasihi umatmu Engkau mengurapi umatmu Membimbing umatmu Dan menjamah umatmu Supaya kami boleh kuat Kami boleh menjadi umat yang berkemenangan Sehingga masalah tidak mendekat pada hidup kami Selain daripada Tuhan untuk membentuk diri kami Untuk menguji kami Kami dijauhkan dari semua perbuatan kuasa kegelapan Semua kenajisan disingkirkan dalam hidup kami Supaya kami menjadi baru Dan senantiasa available Sedia untuk kerajaan Tuhan Diberkatilah engkau Diberkatilah perbuatanmu Apa yang kau buat buat Tuhan dijadikan berhasil Sehingga tidak ada lagi seseorang pun Yang akan menghalangi jalanmu untuk berlari Terpujilah nama Tuhan Engkau yang sakit Engkau akan segera pulih Pulih-pulih dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang mengalami kekurangan akan dipulihkan Sehingga kecukupan memasuki hidupmu Engkau akan membayar hutang-hutangmu sampai lunas Dan asal engkau berkata Tuhan adalah penolongku Tuhan adalah janji yang aku terima Dan sepanjang hidupku Surah dikasih Tuhan Anugerah Tuhan limpah dalam hidup ini Dan saya berdoa Biarlah engkau diberkati berlimpah-limpah Dalam nama Tuhan Yesus Terpujilah nama Tuhan Shalom Bapak-Ibu suruh sekalian Shalom Bapak-Ibu suruh sekalian Pemirsa dari Awnab Jogotofel Channel Tuhan berkati berlimpah-limpah Acara E-Wisdom akan membahas Hari ini soal kapak atau kampak Bapak-Ibu tahu kapak atau kampak Yang bisa dipakai untuk memotong pohon Motong kayu besar Memecah kayu besar Itu menggunakan kapak atau kampak X Nah Bapak-Ibu Kalau sebuah kapak itu tumpul Kalau Anda menggunakan kapak Itu memecah sebuah pohon yang besar Atau kayu yang besar Anda akan menggunakan banyak energi Banyak tenaga Dan tujuan Anda untuk memecah itu Menjadi tersebar dan tidak pada intinya Artinya kalau Anda memakai kapak yang tumpul Itu menjadi tidak efisien Dan tidak lagi efektif Hidup Anda akan menjadi sulit Bapak-Ibu Tetapi Anda harus memilih kapak yang tajam Supaya kapak itu menjadi efisien Lebih efektif dan terarah Pukulannya juga akan menghasilkan hasil yang baik Dan tidak akan terpecah kemana-mana Bapak-Ibu kapak adalah merupakan kehidupan Anda dan saya Dalam Tuhan Bapak-Ibu coba ganti Kata kapak tadi dengan hidup saya Hidup saya begitu Kapak itu adalah hidup yang kau lakukan di muka bumi ini Nah kalau Anda mengapak sesebuah kayu Atau sebuah batang pohon Yang terjadi adalah Anda sedang berhadapan dengan sebuah hidup Anda sendiri Sebelum kita lebih jauh Bapak-Ibu kita membaca firman terlebih dahulu Kita membuka dalam pengkotbah 10 Gampang sekali Bapak-Ibu mengingatnya pengkotbah 10 ayat 10 Ini bagus sekali Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah Orang harus membesar tenaga Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat Nah Bapak-Ibu Apabila kapak itu tidak diasah Dia akan menjadi tumpul dan menjadi tidak efisien lagi Tidak efektif lagi Tetapi yang penting untuk berhasil adalah hikmat Kalau Anda mengatakan itulah kapak hidup saya Anda ganti kapak tadi dengan hidup Anda Kalau hidup Anda tidak pernah diasah Hidup Anda menjadi tumpul Yang terjadi adalah semua yang kau lakukan Akan menjadi tidak terarah Tidak ada tujuannya Menjadi banyak tenaga Anda keluarkan Banyak kos yang Anda lakukan Baik dana, daya Anda lakukan semua itu tanpa ada hasil Bapak-Ibu yang terjadi Di akhir dari kisah ini Anda bisa gagal atau tidak bisa menerima satu yang baik Tetapi apabila hari itu kapak itu Anda asah dengan baik Anda rajin mengasahnya menjadi tajam Maka yang terbaik adalah Anda lakukan Anda waktu mengapak sebuah pohon atau kayu Itu akan menjadi berhasil Potongan dua kali mengapak Anda akan lepas kayunya Anda Kayu besar Anda kapak saja sebanyak Kurang dari sepuluh kali Akan tumbang Kalau pohonnya besar ya Bapak-Ibu Nah Dengan kekuatan kapak itu terjadi Karena Anda berhasil mengasahnya setiap hari dengan rajin Dan menjadi tajam Bapak-Ibu dalam hidup ini Engkau harus mengapak Engkau harus melakukan Semua yang kau lakukan bersama dengan Tuhan Waktu engkau bersama dengan Tuhan Berjalan Roh kudus pemimpin engkau Dan mengurapi engkau Engkau harus berjalan Engkau gak bisa gak berjalan Soalnya kau berkata Ya Tuhan sudah mengurapi aku Terjadilah saya akan melihat Oh tidak bisa Bapak-Ibu Tuhan mengurapi Anda Untuk memampukan engkau melakukan Segala sesuatu yang sudah Engkau akan kerjakan bersama dengan Tuhan Dalam hal ini Kau berkata Tuhan mengurapi aku Pengurapan punya satu Jati diri Pengurapan punya satu akibat Pengurapan itu punya satu kehendak Yang harus terjadi Yaitu bahwa Kalau ada diurapi Kemampuanmu akan dibuat tajam Kemampuanmu akan dipertajam Menjadi lebih jelas Dan engkau akan berhasil Tetapi engkau harus berusaha Dalam pekerjaan dengan kapak Itu adalah pekerjaan yang sama Dengan pengurapan Pengurapan kau diurapi Supaya engkau menjadi tajam Orang yang diurapi Dan orang yang tidak diurapi Berbeda Kalau orang biasa Bapak-Ibu Dia lahir dengan talenta Dengan kemampuan Dia menjadi pintar Dia perlu belajar Tiga jam Supaya dia bisa menguasai Semua mata pelajaran Orang lain mungkin belajar Sepuluh jam Dua belas jam Untuk malam pelajari Semua keahlian Tapi dia hanya butuh tiga jam Tapi kalau anda diurapi Dengan pengurapan yang sama Anda tidak mungkin Mampu untuk memahami Semua hal Engkau tidak mampu Untuk memahami Hal seperti itu Atau hal yang ini Tetapi kalau engkau diurapi Engkau bisa memahaminya Dengan waktu yang cepat Engkau bisa memahami Dengan hanya empat jam Bahkan mungkin tiga jam Bahkan mungkin dua jam Bapak-Ibu Tergantung pengurapan Apa yang anda terima Dan pengurapan itu Itu banyak Konsepnya banyak Bapak-Ibu Itu adalah multi Talentnya multi Jadi kalau anda diurapi Dalam satu hal Engkau akan menjadi Hebat Dan mampu Di sana Mengerjakan bagianmu Bersama dengan Tuhan Dan menjadi berhasil Jangan tunda Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Untuk nama ku telah dicatat Dalam kitab kehidupan Amin Seri saya Tuhan Untuk berjalan Untuk bekerja Untuk melakukan Kehendak Tuhan Dan engkau akan berhasil Bapak-Ibu Banyak hal Kalau anda gagal Dalam hidup ini Saya gagal Ada dua jenis gagalan Yang pertama adalah Gagal karena anda Tidak diurapi Gagal karena Salah jalan Bapak-Ibu Mungkin itu harus Jadi suatu koreksi Yang anda harus buat Bersama dengan Tuhan Tetapi yang kedua adalah Anda gagal Anda merupakan Rencana Tuhan Supaya anda belajar Lebih baik lagi Yang pertama adalah Gagal Dalam arti Sebuah kondisi Yang sudah jelek Atau sebuah hal yang buruk Tapi yang kedua Adalah kondisi Dimana anda harus Bangkit lagi Nah Bapak-Ibu Dalam hal ini Kalau engkau Memfokuskan Hidupmu Dengan pengurapan Yang kau dapatkan Tujuan yang kau dapatkan Engkau akan memiliki Energi Yang tepat Energi yang tidak Berlebihan Yang tidak kurang Tapi yang tepat Nah Kau akan memiliki Sebuah efektivitas Yang tepat Efisiensi yang tepat Tujuanmu akan Tepat ke sana Dan engkau Tidak akan Dipusingkan oleh Banyak hal Kau akan berlari Dan berlari Dan akan berhasil Melakukannya Sebab Tuhan Bersama dengan anda Itulah yang Tuhan Katakan dalam hidup ini Supaya engkau Rajin mengasah Kalau besi Dalam firman Tuhan Itu tidak diasah Dan menjadi tumpul Akan memakan Banyak tenaga Effort anda Anda lakukan Ada pekerjaan Yang anda harus lakukan Sepertinya berlebih Makanya kenapa Banyak orang itu Lembur Bapak Ibu Lembur Lembur adalah Merupakan Salah satunya Salah satunya Adalah Merupakan Sebuah Ketidaktepatan Waktu Karena engkau Keluar Dari rencana Yang ada Yang satu hal ini Saya katakan Adalah sebuah Rencana Pergeseran Dari rencana Tuhan Waktu orang Bekerja Dia tidak tepat Jamnya Dia akan lembur Nah kalau lembur Sekali-sekali Masih oke Untuk mengejar Sebuah target Tetapi Bapak Ibu Ketahuilah Kalau anda lembur Tiap hari Tiap waktu Ada yang salah Di sana Kalian Mungkin Karena tujuannya Tidak tepat Atau mungkin Karena X Kampak Anda Tidak diasah Kapak yang diasah Menjadi bagus Dan tajam Kapak itu Hanya membuat Engkau Bekerja dengan Tenaga yang Lebih sedikit Engkau akan Efisien Engkau akan Mengirit tenaga Sehingga tenaga itu Bisa engkau akan Untuk hal yang lain Bersama dengan Tuhan Engkau akan melakukan Perkara besar Bersama dengan Tuhan Engkau akan melakukan Perkara yang baik Bersama dengan Tuhan Engkau akan melakukan Perkara yang Tuhan Tentukan Yang berguna bagi hidup Anda Dan hanya Yang dari Tuhan saja Akan menjadi dalam hidup Anda Surah saya Tuhan Hari ini Kita melihat Hidup Anda dan saya Apakah Kampak dalam hidup saya Sudah saya asah Apakah saya rajin Mengasahnya Apakah mengasahnya Benar Sehingga menjadi tajam Apabila sudah benar Tajam Apakah kampak itu Dipakai Untuk memotong Kayu Untuk memotong Dahan pohon Bapak Ibu Kalau Anda sudah tajam Dalam banyak hal Tetapi Anda Tidak bekerja Anda tidak lakukan Apa-apa Ya sama saja Bapak Ibu Jadi kapak itu yang pertama Harus di asah Dan rajin Nanti setiap saat di asah Kemudian setelah di asah Engkau harus benar Bapak Ibu Harus benar asahannya Setelah benar asahannya Kapak harus digunakan Dan apabila digunakan Anda yang menggunakan Tenaga sedikit saja Bapak Ibu Itulah hidup Anda Dalam Tuhan Saya berdoa Supaya kali ini Yang Bapak Ibu bisa mengerti Dan menangkap Apa yang Tuhan ingin Supaya hidup Anda Berguna bagi Tuhan Tuhan katakan Engkau dan saya Akan berguna Selama di muka bumi ini Sebab kita adalah Anak-anak kerajaan Entah Tuhan akan datang Entah kita akan meninggal Terlebih dahulu Tetapi apa yang Tuhan Tugaskan di muka bumi Bagi Anda dan saya Akan terjadi dengan dasyat Terpuji dan nama Tuhan Shalom Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton